jadi untuk water pump vario 125 disini kan ada lubang kecil dibawahnya ini ini lubang ini jangan sampai ditutup ya atau dilem lubang ini fungsinya untuk membuang air radiator disaat sil mekanikalnya bocor jadi disini kan ada sil mekanikal water pump jadi kalau didalamnya ini silnya sobek maka disini akan meneteskan air radiator nah ini fungsinya buat membuang air radiator yang diakibatkan oleh sil mekanikal yang bocor jadi di pabrik dikasih lubang seperti ini agar air radiator itu tidak masuk ke dalam mesin ya walaupun disini ada silnya juga di dalam bearing atau dibawahnya bearing ini ada sil oli karena bearingnya ini bolong ya bolong kesana ini kan dapat head atau no kenat jadi fungsinya sil yang di bagian bawahnya bearing ini ini untuk menyeka oli ya agar oli tidak masuk ke dalam water pump jadi lubang ini ada dua kemungkinan bisa jadi netes air radiator bisa juga netes oli jika di lubang ini netes oli maka yang bocor itu sil oli yang di bawahnya bearing ini ya akan tapi jika ini netes air radiator maka yang bocor itu adalah sil mekanikal water pumpnya nah jadi jika terjadi air radiator netes ya itu harus kita lihat dulu dari mana asal netesnya jangan asal funis sil mekanikal water pumpnya jadi kalau netesnya dari lubang ini ini dipastikan sil mekanikalnya yang bocor ya jadi bocornya dari sini biasanya ngalir lewat bawah ini ini sil mekanikal yang di dalam sini bocor kan tapi kalau netesnya di sini ya umpama di pikir-pikir sini bukan dari lubangnya sini ini biasanya dari o-ring ya di o-ring water pump ini bocor karena sering terjadi seperti ini udah kayak ada kotorannya atau korosi seperti ini ya ini juga bisa menjadi penyebab air radiator netes untuk selanjutnya bisa juga dari selang-selangnya kayak gini nah ini kan ada klem-klemnya kayak gini nah banyak klem-klemnya kayak gini bisa juga terjadi di selah-selahnya sini rembes ya bisa jadi dari klemnya yang kurang kuat atau dari bagian pipanya ini udah keropos juga bisa jadi air radiator bisa menyelinap masuk lewat celahnya ini mengakibatkan netes juga bisa jadi kalau terjadi air radiator netes harus kita pastikan dulu dari mana asal bocornya baru bisa kita perbaiki kayak gitu ya